ada Mas Rizky selamat malam Mas Rizky iya malam Mas cukup jelas kah suaranya halo Mas Rizky halo iya oke iya langsung aja mas dimulai ceritanya oh iya kejadian itu yang baru-baru kemarin tuh mungkin dua bulan Mas waktu itu kan yang ngalamin temen waktu itu kan temen saya kan dua orang Mas masih main HP di depan rumah tapi depan rumah sebelah kanan samping itu rumah kosong Mas udah lama kosong itu nah waktu main HP dua orang itu itu yang rumah kosong itu kan tertutup ya Mas dari luar Mas ditutup pakai kayak seng itu loh Mas seng as beseng itu ditutup rapat gitu pintu juga posisi dirantai digembok nah itu ada yang ngetuk-ngetuk Mas dari dalam Mas itu malam itu kira-kira jam 12 jam satunan kayak Mas itu ada yang ngetuk-ngetuk dari dalam itu kan pakai eseng ya Mas jadi jelas Mas nah temen-temen saya kan terus heran ya Mas ya loh apa kok ngetuk-ngetuk naik tikus kan gak mungkin Mas tikus apa kucing gak mungkin nah terus dibales ketuk-ketuk sama temen saya dari luar itu Mas diketuk-ketuk gitu terus balesi lagi Mas ketuk-ketuk lagi dari dalam terus diketuk lagi sama temen saya juga terus sekarang ini bales lagi gitu terus temen terus bahwispen jarki terus ya sama bilang enggak ganggu cuman main-main HP enggak bisa tidur dan gitu nah terus lain waktu juga tuh dulu saya kan juga nongrong Mas di depan rumah situ Mas sama tiga orang main HP malam juga jadi ini jam 1 malah kita itu tiba-tiba ada suara cewek Mas ketawa Mas kenceng saya tiga orang kedengeran semua nah terus kan langsung pada dia diem ya Mas ya saya diem pada lihat-lihatan terus wis nganu wis tinggal balik wih esok meneng nangu nih nongrong esok meneng rak wis saya sama temen-temen gitu terus baru pulang Mas terus pernah juga dulu Mas saya itu kan pulang malam balak motor tapi motor posisi saya saya dorong Mas soalnya bensin habis mau pulang ke rumah kan ngelewati rumah itu dulu Mas nah itu ada yang gak ngelempar Mas gak tau batu apa-apa tapi gak kena saya kena velg roda saya yang belakang kenceng itu Mas itu gak ada orang itu terus pernah juga ada kan ya tetangga saya Mas yang gang 2 itu kan pulang malam pulang kerja pulang malam bawa motor sendirian nah itu waktu mau pulang kan melewati rumah itu juga Mas melewati nah terus tetangga kan waktu itu ada yang tau Mas kalau malam kan dulu ada jaga itu loh Mas jaga ronda warga kan begini itu Mas nah pas tetangga saya itu lewat itu naik motor itu katanya yang jaga itu ada yang tau tuh ada yang ikut ada yang gonceng gitu tapi tetangga saya yang belakang motor gak sadar Mas ya sadar itu menerasa berat katanya gitu itu kejadian berlama itu Mas nah kan yang mau saya nanya itu kan oh tidak itu terakhir kekal kan juga itu Mas rumah itu kemarin mau dijual mau dijual kalau rumah kelas Trogosari itu kan 80 kan tergolong murah ya Mas ya sampai sekarang belum jadi Mas belum ada kalau pemirat ada yang curhat cuman kalau belum laku gitu loh Mas nah yang mau tak tanya itu itu tuh bener-bener dari situ itu sikapnya ganggu apa gimana gitu Mas di daerah Trogosari ya gitu Mas Trogosari Mas dempel bukan tempatan 2 masuk Mas Mas Febri ada yang mengetuk dari dalam rumah ya selamat malam Mas Rizky ya malam Mas ya ini kalau yang saya lihat ya rumah tersebut posisi sekarang ya Mas ya posisi sekarang itu sudah menjadi rumah para makhluk asral gitu itu tempatnya tusuk sate Mas rumahnya tusuk sate yang saya lihat seperti itu jadi rumah tersebut istilahnya kayak apa ya alih fungsi gitu sekarang menjadi rumah makhluk asral gitu Mas ada beberapa ada beberapa walaupun gak banyak ya Mas gak sebanyak yang ya walaupun gak banyak lah walaupun gak banyak tapi tempat itu menjadi rumah bagi mereka gitu dan gangguan-gangguan yang dialami sama Mas Rizky gitu ya dan warga sekitar gitu ya itu memang sosok-sosok asral yang berasal dari rumah itu gitu Mas walaupun sosok asralnya itu pendatang gitu ya Mas tetapi sudah menempatin tempat situ gitu rumah yang kosong ini gitu gitu ya kalau yang yang saya lihat itu kan tempatnya lumayan angker gitu soalnya kan depan rumah teman saya itu kan biasa biasa buat teman-teman nongkrong gitaran main hp jadi setiap kali norong disitu Mas pasti ada ya ada yang aneh gitu loh Mas itu pasti Mas ya ya itu tadi memang di tempat itu ya di tempat itu di rumah itu di area rumah itu tetapi masih di dalam tanah-tanahnya rumah tersebut gitu ya Mas itu memang memang banyak sosok-sosok asral yang menunggu disitu bertempat tinggal disitu gitu Mas dan sosoknya itu dominan jahil gitu seringkali ya kalau di bangsa kita mungkin kita nganggepnya bercanda gitu jadi sosok asral itu kayak ngejahilin manusia ya ngejahilin temen-temennya Mas Rizky dan Mas Rizky itu bagi mereka itu kayak ya bercanda gitu tapi bagi kita kan sebuah gangguan ya Mas gitu tapi kalau temen-temen kan mungkin udah gak udah sekali dua kali ya Mas jadi kalau waktu nongrol ada apa gitu sama temen-temen malah dibalas dijahilin itu kalau dulu kan ya mungkin pada takut ya Mas jadi kalau yang terakhir kemarin jahilin itu malah dijahilin sama temen-temen malahan malah juga gitu jadi mungkin udah biasa mungkin ya Mas ya jadi temen-temen yaudah paham udah biasa tapi sosok-sosok asral yang ada disitu gitu Mas semakin kita ikut ngejahilin sosok-sosok semakin jadi ya semakin jadi gitu kalau sosok yang yang ya hampir semua sosok yang ada disitu suka ya suka ngejahilin orang-orang gitu Mas jadi enggak enggak tapi bukan satu enggak cuma satu ya Mas ya oh enggak hampir semua ya hampir semua sosok yang menempati rumah itu yaitu suka jahil gitu terutama yang paling jahil itu ini sosok kayak kuntilanak sering berinteraksi iya mas waktu nongkrong tiga orang itu butuh ada suara ketawa itu pada lihat -lihat itu mah lho aku lalas temen-temen terus terus tinggal balik terus mulai kumpul kayak jadi kita ini mas ngerteni ya mas ya gitu ya selesai kembali kembali dominan malam terus mas itu kan jam 12 lebih biasanya enggak gitu tapi benar-benar dari situ ya mas ya kalau yang saya lihat memang sosok dari rumah tersebut penghuni rumah itu gitu mas udah 15 tahun lebih kosong mas pemiliknya 20 tahun lebih gimana pemiliknya tau mas enggak pernah mas itu pemiliknya dari warga sentrat juga enggak tahu itu dulu pernah karena sama warga dijadikan tempat buat gudang ya mas ya gudang buat RT ya mas mungkin buat rata kursi apa keperluan warga itu dulu pernah sempat dipakai terus enggak tahu kenapa harus itu dipindah lagi enggak dipakai lagi mas enggak ada yang berani masuk soalnya kalau warga dua orang masuk enggak ada yang berani dulu mas kalau sampai sekarang kan itu pintu ini dirantai terus dikebuk mas itu yang rantai dari pihak warga bukan dari pemilik jadi sampai sekarang kan pemilih siapa juga warga belum tahu saya selisih itu aja enggak tahu juga mas tadi Telogosari jembatan dua masuk mas kanan kiri deket puro mas masuk kanan kalau dari depan Telogosari masuk jembatan dua masuk kanan nanti ada pasar ada kayak puro mas gereja pasar puro itu masuk masih masuk oh masih masuk masuk ya iya masuk kanan cukup penelusuran disitu saya soalnya duluan tinggal di daerah depoksari jadi sering lewat situ tapi kalau enggak enggak gitu loh itu kalau gang kedua ini jembatan kedua itu kan ini kan aquascape toko ikan itu bukan sih daerah situ kalau masuk dari depan sebentar dua kan masuk belok kanan mas belok kanan nanti mentok mas ada pertigaan pertigaan ambil ngiri terus kanan oke masih masih dalam nanti disitu ada gitu oke terima kasih mas 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 Rizky ceritanya malam ini tapi berarti dari interaksi yang ada suara-suara aja ya kayak ledek-ledekan gitu ya bukan sampai ada kelihatan wujud apa gitu belum ada teman-teman belum ada dulu yang tetangga saya itu pulang kerja itu diboncengin mas yang tahu yang jaga cewek tapi yang tahu kan bapak-bapak yang jaga itu loh mas kalau saya yang pulang itu kan enggak tahu enggak ngerasa ya mas cuman bilang yang ngerasa berat gitu oke baiklah terima kasih mas Rizky selamat malam ya mas terima kasih Terima kasih telah menonton!